Terima kasih. 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 dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa R7 yang membalikan keadaan semuanya waktunya ditendang sama Chow tadi sebelum fight yang ada di area dari turtle ya dia tendang Chow, dia langsung pake game-game aja sama-sama dari keluarin bahkan kebalikin dapat tingkap izi Iya, di scene untuk kalau-nya hilang dua kali dalam dua menit terakhir Dari yang sempat Chow Ada yang bilang, kalau kartazzy ke pick-up dua kali biasanya gameplay dari Breath agak sedikit goyang goyang biasanya, kalau kartazzy-nya di pick-up dua kali apalagi kalau kartazzy-nya udah pick-up melakukan hal-hal ngonyol itu biasanya kalau begitu, game-nya di game itu agak sedikit kurang kalau bertahun ya Oke, untuk sekarang ini game-nya dari FLAB-Z juga udah langsung Oh, Black Dagon Fomla untuk lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga R7 tergurung di bagian dalam tapi R7 malah terkena efeknya dilemparkan Ejector, Chow-nya dimakan, habis-habisan hilang sudah satu untuk satu Batuk ke arah satu untuk satu, tapi scene di arah bottom lane fokus untuk mendapatkan satu buah surat Lian, dia gak peduli apapun yang terjadi di arah top lane Kau maku hantam, yuk sok, aku peteh party, nanetayu Loh orang Benny lepas bunda sih sebenernya Tapi bakal coba dihajar di arah belakang, dari seorang kartazzy-nya Sama-sama lihat ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah empat deger-nya Dan tertangkap scene-nya, oh my god ini bencana, scene yang ditumpangkan Berarti ditumpangkan satu untuk satu, tapi terjatah Kartazzy-nya harus makan rumput bersama dengan klepsi di sana Bakal coba dihajar, lihat telur ada yang berhasil di amatkan oleh seorang view Tapi di sana masih ada fisiko, karena belakang, masih mau lebih riboh, karena seorang view PYNI di kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku Aku maku hantam, kau pulang kau ya, setang, setang Dilanjutkan lagi dengan ada di zaman Force, R7 masih lebih Hilang sudah kau di sana, dari tadi main tombak, terus kau tombak kau kau naku nih ya Aku lemparkan bola-bola magicnya bakal ya Nah, kan kau sudah aku bilang, kau pukul PYE, kau sentuh kaptenku, ku tumbangkan kepala kau Hilang sudah Silvana-nya, R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan satu orang Jadi Brandy Sport, 36 poin kill sementara Oke, sekali ini istinya Brandy Sport, dia masih punya seorang view Di live game nanti, dia bakal sakit banget Sido juga, sudah punya nafas, beda seperti di game yang pertama Oh, coba dipaksa, lihat DPS-nya, ada fisiko Lihat peseng-nya, dan ditaprak oleh suara fisiko Astaga P wrp, Astaga P wrp, Astaga P wrp Desa digumbakkan, di arah ocurib Kena tabrak robot sekencang itu, udah ada satu si halbert, tapi ternyata sekarang ada dilemparkan Walaupun tadi ada imperial justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkarannya Dan Ape op indeed ya, terken가 ada satu orang Untungnya tadi masih tidak apa-bisa kabur ke bagian belakang, zaman Force dikeluarkan juga view-nya menghilang Di bagian belakang, taganya berubah, ngejar ke arah mana? Fletchie, aduh sayang banget sih, nggak pun harus terkena, Oji. Seenya harus tercangkap oleh seorang nanggari Fletchie, tapi dia udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Rarchi Oji, mereka harus stand by. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang perugikan untuk Rarchi Oji. Kenapa? Kenapa? Kenapa telah menurut. Jangan berikut, pokok-pokok-pokok ke arah Lord. Dia juga punya retribution. Saya akan dikari cepat, klik ke arah belakang. Dua flake dari seorang Whisky, masih bisa bertahan. Apakah Whisky Oji? Hampir saja nggak pernah cukup, tapi Whisky Oji udah do the best. Thank you so much untuk Whisky. Di arah Lord tadi hampir saja. Hampir saja tadi terkena efek dari kibasan kelalawar yang di luar ke Rupi. Ini bakal perang dari Saip. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Rigo yang begitu lama, Buat strong sama dari Rarchi Oji. Sedangkan dari Rarchi Oji mereka akan sangat mengandalkan Rarchi Oji. Rarchi Oji di sini harus juga mengganggar, utama untuk Rarchi Oji yang bisa mengangkat. Mungkin akan sambil menunggu untuk scene kembali lagi. Untuk bisa mendapatkan income terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang dikatakan lagi. Tempo sih lebih karat ya. Karena scene-nya yang kali ini menghilangkan tempo bukan karena gameplay-nya, tapi karena semua mata tertutupi pada scene. Di game yang pertama, scene benar-benar outstanding banget. Dan bakal lihat di arah Toplet sana, scene harus mundur. Dimit terlalu sakit. Dan lotnya mulai menambahkan satu turat di arah Toplet. Harus berjahat. Di sini sudah berjahat. Pada pemain dari scene brand, mereka akan coba untuk mengkasi. Dari sini, para tim Rarchi Oji di arah Toplet sana. Dapat Toplet untuk mundur. SMR harus mundur. Gak udah terpikam kali ini. Satu sudah diamankan. Lagi dan lagi. Bahkan Lord sudah ditunggangkan. Dimitret nasibu coba ditahan oleh para pemain tim Rarchi Oji. Iya. Tapi di bagian atas, untungnya ada Blazing Duet yang bisa dihindari oleh dua pemain Rarchi. Selamatlah mereka. Lord pun berhasil. Walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin perkecil lagi. Ayo Rarchi, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow, 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 wow. Kali ini lihat Rarchi Oji masih bertahan. Tentang brand e-sport. Brand e-sport sudah punya Athena Shield untuk seorang kill. Brand e-sport sudah mulai mempikam depo pemenang ke-game itu dua kali ini. Dan bahkan harusnya kau putusnya. Ini item item itu. Tidak ada taraman yang kita mengharap. Iya. Ketika dia sudah punya tadi di bonusan terus-terusan golden start ya. Itu juga kayak PR bagi Rarchi Oji. Ini tinggal bagaimana gak terlalu snowball dari Brand e-sportnya. Mereka masih bisa dapetin poin. Iya lah. Sampai ini. Kali-kali kita sebalikin keadaan split up. Ini jawaban sedikit dari Rarchi Oji untuk sekarang. Tapi tunggu. Tadi lagi apakah momentum akan berjalan kepada mereka. Oke. Tapi kali ini lihat bakal cuma dipasang karam blan. Kemana pom-pomnya bakal diganggung. Masih diamankan. Sitpamil untuk mundur. Ibrahim Jastrid. Dan bakal whisky-nya masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan. Ayo bawa pedal. Sabar box. Darah belakang. Demis tau sakit. Rampis C1. Satu hilang. Dan bakal whisky gak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini. Papolo. Arak Rarchi Oji berada di posisi yang kurang baik. Berada di posisi yang ter-pressure. Mereka mendisiplin laning-nya terlebih dahulu. Sebelum mereka melakukan t-fight. Karena dari seorang Link gak ada parkotop. Ingat Link tanpa blubam. Bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku merotis ya. Dari item-itemnya hanya ada si Halbert yang menganggung oleh sim. Kita belum melihat ada di NOD ya. Oh, waktunya ada dari sim. NOD itu udah ada dari sim. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh view yang ada dari branding spot itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membaban habis dari player lawan. Itu sih yang aku bilang. Ini hati-hati zaman post udah dibuka. Dia ada tempat sana. Fisiko bakal coba ditangkap. Dilebar karam bakap. View-nya bakal coba ditumpat. Harusnya hilang. Ya, view-nya harus hilang. Ini free banget untuk pertempuran arkeosi tapi tayang sekali. Kaitan maut dari Sarawis tidak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Reddy's Ball. Ini benar-benar sayang sekali tadi emang pendantnya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya. Karena udah jauh juga jaraknya. Ribaw lebih memilih untuk langsung player minion idea. Tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain tiga satpam kompleknya sama wak ya. Ya, dan sekarang ya. Brand dalam kondisinya cukup balus karena kali ini Alice-nya welfet juga. Ya, itu. Ya, itu. Bob Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi suara whisky. Ini bencana. Ingat, tiga player arke hilang. Dan Brand bakal fokus banget untuk dapetin lotan pada kontes sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget om wawak. Apa yang dia harus dilakukan oleh timar arke hosyo om wawak? Yes, mereka harus bisa mengedari fight-up event yang gak mungkin sama sekali. Kayak tadi mereka mencoba berkontes di area dari purple. Dan split, split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh arke hos. Istriahnya mereka ngepul-pul di lane yang berbeda sampai ngepul-ngepul-ngepulnya dan mereka harus bisa menahan. Sama kayaknya, bagaimana cara mereka bisa menahan yang perlu jalan-jalan terkepul-ngepul-ngepul-ngepul-ngepul. Jadi miskin, yep. Kita naik berlogastis jadi 4 lalu. Oke, udah ada satu buah shadow mask yang dibuka. Lasting kali ini udah ada satu turret sebelum ada Papa Opie. Dapatkan ini ditertakutkan sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, arke hosyo kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang obong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit. Kita harapkan arke hosyo juga bisa mengeluarkan lagi seluruh momen terbaiknya untuk di game yang kedua ini. Kita bisa membalikan keadaan 16-13. Skor udah semakin mendekati tapi untuk Network Brand is worth sekarang. Udah jauh ngepul. Oh, lalu gulalap. Terserah kami dari arke hosyo. Lalu gulalap lagi dengan tiga poin saja di arah Toplet. R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama. Bakal menuju ke arah ini pinter di arah Toplet sudah pecah. Para pemain dari game arke hosyo. Masih banget coba ditambah-tambah bertumbuh dengan PIN yang tertangkap. Ini bisa menjadi pahaya. PIN ditumbangkan. SMP di arah belakang. Whiskey berdasarkan mendapatkan satu dari Platinum. Sedangkan kerasi banget coba difokuskan oleh Sahara physical. Satu didapatkan. Kelisri dan Sahara remote. Dan Omaykan. Dua hilang dari teman arke hosyo. Para pemain dari game arke hosyo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!